Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Sampai Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana peta politik dari Pilgub Jakarta yang tampaknya ini kian panas. Apalagi nama yang kemudian mencuat adalah nama besar, nama Anies Baswedan dan juga Ridwan Kabil. Masih membahas ini semua di studio sudah ada Bung Riza Patry dari Partai Gerindra, ada Bung Rai Rangkuti juga. Melalui Zoom juga sudah ada dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB Bung Daniel Johan. Saya melanjutkan pertanyaan saya tadi Bung Riza. Bung Riza ini ada kabar nih, sebenarnya Gerindra sama Golkar ini lagi tarik-menarik soal RK. RK ini kalau dari Golkar maunya di Jawa Barat, sementara kalau dari Gerindra ini RK ini maunya dimajukan ke Jakarta. Betul kah demikian? Jadi pertama memang di Golkar sendiri awalnya Kang Emil itu direkomunikan di dua provinsi, di Jawa Barat dan di Jakarta. Kemudian untuk Jakarta sendiri Golkar merekomendasikan awalnya selain Kang Emil ada ketua DPD Golkar LK Jakarta yaitu Zaki Iskandar yang ketua juga. Bahkan belakangan masuk nama Erwin Aksa di Golkar untuk LKI, jadi ada tiga nama ya. Memang ke DPD Golkar Jabar pengennya Kang Emil karena pengen menang. Kang Emil kan dianggap gampang lah menang di Jawa Barat. Ya memang udah playgroundnya. Sementara di DKI kan karena punya ketuanya pengennya Kang Jaki yang diusung, itu sah-sah saja. Nah Gerindra kan hitungannya bukan untuk kepentingan pribadi partai Gerindra, jadi kepentingan bangsa negara ke depan. Akhirnya kami dari Gerindra melalui Prov Dasko melihat ada Kang Emil nih yang memiliki potensi untuk menang di Jakarta. Keperanitas untuk dapat memenangkan pilkade di Jawa Barat. Saya kira sederhana itulah, apalagi kami kan berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Bukan karena oh Dedy Muliyadi supaya menang juga di Jawa Barat. Enggak, enggak ada hubungannya, saya kira enggak ada hubungannya seperti itu. Kang Edi memang, kader Golkar sebetulnya sebelumnya yang belakangan sudah jadi kader Gerindra, memang kebetulan secara surpe ranking dua setelah Kang Emil, artinya punya potensi memang di Jawa Barat. Tapi bukan karena kepentingan partai Gerindra, kami mengusulkan Kang Emil, justru kepentingan yang lebih besar. Kami melihat Kang Emil termasuk sosok yang kami yakini punya kemampuan untuk dapat menang di DKI Jakarta. Bukan karena untuk Dedy Muliyadi supaya juga potensi menang di Jawa Barat juga. Kita tidak melihat seperti itu. Itu kan kepentingan-kepentingan seperti itu, kita selalu mementingkan kepentingan yang lebih besar, itu kepentingan bangsa negara. Oke, Bung Rai, gimana Bung Rai? Nah, itu artinya Gerindra dapat dua-dua. Di Jakarta sama Jawa Barat? Di Jakarta, Jawa Barat. Dan itu semuanya besar. Jakarta ya karena mantan begitu ya, ibu kota negara gitu ya, dan daya tawar politiknya cukup kuat. Jawa Barat adalah salah satu daerah dengan pemilih terbesar di Indonesia gitu. Dua-duanya dimenangkan tanda kutip ya oleh Gerindra. Itu strategi camik dari Gerindra. Nah, apakah ini bisa dari Golkar? Itu pertanyaan berikutnya. Sebab Golkar bisa juga kehilangan dua-duanya gitu loh ya. Dia kehilangan di Jawa Barat karena tokohnya tidak ada, tapi di Jakarta belum tentu menang. Gitu kira-kira itu. Nah, inilah yang akan kelihatan. Apa namanya itu jadi bacaan-bacaan gitu ya, di antara kedua partai ini. Oke, jadi supaya strateginya menang nih, di Jakarta menang, di Jawa Barat juga menang. Nah, ini yang kemudian juga pertanyaan saya selanjutnya adalah soal gini. RK ini juga ada nama Kaesang. Begitu ya, nama Kaesang yang Kaesang juga menyebutkan memang nantilah tunggu kejutan. Tunggu kejutan di bulan Agustus. Nah, kalau dari Partai Politik Kualisi Indonesia Maju ini melihat sosok Kaesang ini akankah memang akan meningkatkan elektabilitas RK jika memang maju di Jakarta? Atau justru nantinya, waduh jangan-jangan malah mengerus nih? Ya, saya kira kan, ya kebetulan kan di pemilu 2024, Pilpres, Pileg maupun Pilkada, itu kan pemilih dari kelompok milenia, kelompok muda kan melebih 56 persen. Saya kira itu menjadi pertimbangan yang cukup baik untuk diperhitungkan ya. Mas Kaesang ini kan memang mudah sekali ya, mungkin calon wakil gubernur termuda nih. Kalau. Ya, insya Allah kalau diusulkan oleh koalisi. Dan juga Mas Kaesang ini kan sosok baru ya, di Jakarta juga membutuhkan sosok-sosok baru ya. Jadi sosok baru itu punya keuntungan ya, punya kelebihan, tidak ada masalah dengan masa lalunya. Mudah-mudahan ini jadi modal bagi Mas Kaesang ke depan. Selebihnya tentu kita serahkan kepada Mas Kaesang pribadi, dan juga partai PSI, dan juga partai nanti akan bergabung mendukung Kang Emil tentu akan mempertimbangkan secara baik. Sejauh mana Mas Kaesang bisa mendongkrak ya, prolet suara di Pilkada DKI Jakarta. Saya pribadi melihat Mas Kaesang punya peluang dan potensi untuk dapat meningkatkan suara di Pilkada DKI Jakarta. Anda yakin ada-ada potensi untuk meningkatkan, tidak mengerus? Ya, saya kira memang itu tidak mudah dijawab ya. Karena prosesnya kan Pilkada kebetulan masih lama, dan berlangsung di 27 November. Tapi saya, ya Pak Ngamat boleh menyampaikan seperti itu, tapi saya pribadi punya keyakinan Mas Kaesang dapat meningkatkan prolet suara di DKI Jakarta. Anda sepakat, Bung Rey, justru nama Kaesang ini akan meningkatkan elektabilitas dari RK, kalau memang keduanya memang maju di Pilkub Jakarta. Benarkah masih ada pengaruh Jokowi-Dodo yang cukup kuat untuk bisa meningkatkan elektoral? Saya kira kalau Jakarta itu bukan pengaruh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi di Jakarta menurut saya, bacaan saya negatif, bukan positif. Jadi misalnya kalau Pak Prabowo menang di Jakarta, itu bukan karena Pak Jokowi. Itu ya karena Pak Prabowo. Memang salah satu basis Pak Prabowo itu ada di Jawa ini kan Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Makanya strategi itu bagus tadi tuh, pindahkan Emil ke Jakarta, biarkan dia dimasuk gitu loh. Karena ini semuanya basisnya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo bisa menang di tempat-tempat ini gitu. Nah oleh karena itu kalau masuk Kaesang ke dalam, apa namanya itu, sebagai wakil, calon wakil dari Pak Emil, bacaan saya justru melorotkan suara. Karena ada dua sentimen masuk. Sentimen pertama adalah tolak Jokowi gitu ya. Sentimen kedua adalah tolak nepotisme. Jadi tolak Jokowi itu di partai-partai berbasis non pendukungnya Pak Jokowi kan. Nah tolak nepotisme itu di kelompok kelas meningah ke atas gitu. Jadi dengan masuknya Kaesang, apalagi dengan drama ya, putusan MA seperti yang kemarin itu. Dan itu putusan MA ini masih memberikan sentimen negatif sampai nanti di Pilkada Jawa. Iya dengan sendirinya, orang kan akan teringat kembali gitu. Dan pada saat yang bersamaan, kelihatan mulai muncul kesadaran baru di kalangan kita bahaya dari nepotisme ini. Karena kan ada misalnya pejabat BUMN, ternyata anunya si anu ya kan, ininya si anu. Iparnya ponakan macam-macam itu. Jadi kalau Kaesang dipasangkan dengan RK, bacaan saya itu justru akan melambatkan perolehan suara Kaesang sendiri. Karena setidaknya dua sentimen itu masuk. Kelompok yang non-Jokowi dan yang kedua kelompok yang anti terhadap nepotisme politik gitu. Oke itu tadi kalau dari pertimbangan soal RK dan Kaesang. Kalau saya menanyakan ke Bung Daniel Johan. Bung Daniel ini kalau misalkan PKB sendiri bagaimana perkembangannya, update-nya soal nama Cawagup ini? Kan kalau kita lihat juga ada nama Muida Fauziah juga yang kemudian sebelumnya juga sempat didorong. Paling tidak sebagai Cawagup begitu, Bung Daniel. Ya, terima kasih. Nah itu salah satu usulannya yang muncul kalau di dalam internal PKB. Ada beberapa nama kader yang dianggap baik untuk duet dengan Pak Anies. Tetapi PKB tentu tidak akan serta-merta mengusulkan, tetapi juga akan mendengarkan ya. Usulan-usulan dari partai polisi lain. Nah yang penting saat ini adalah kita belum secara mendalam membahas persoalan wakil dari Pak Anies. Tetapi kita akan berkomunikasi, kita meminta nanti wilayah juga berkomunikasi dengan intensif, dengan partai-partai yang memang sudah menyampaikan dukungan meskipun baru dalam verbal, baik informal kepada Pak Anies ya, baik kepada PDP, baik kepada NASDEM, baik kepada PKS ya. Mudah-mudahan proses komunikasi ini di tingkat wilayah itu berjalan dengan baik. Dan nanti tentu selama perahu nanti sudah utuh, baru kita masuk ke tahapan lebih serius, lebih matang untuk membahas wakil yang paling tepat untuk Pak Anies nanti. Oke, termasuk juga komunikasi yang nanti akan dibangun oleh PKB itu adalah mungkin ke PKS gitu ya kan, akan juga Soan, kemudian ke NASDEM begitu. NASDEM juga kan sudah jelas sekali, NASDEM Jakarta memang memajukan nama Anies Baswedan. Ya tentu, itu proses alami yang akan berlangsung ke depan. Terpasuk lobi-lobi politik juga yang nantinya mungkin PKS akan mempertimbangkan, ya ini kan saya partai dengan raihan suara tertinggi di Jakarta ini, paling tidak ya saatnya untuk menjadi, apa ya, menyerahkan nama untuk sebagai cawagup. Anda terima kalau dari PKB sendiri? Ya itu kan hasil dari proses rebukan nanti, antara suara-suara partai sambil melihat bagaimana penerimaan dan respon dari Panis, tetapi mungkin nanti kita juga akan menilai ukuran-ukuran yang lebih rasional, artinya mungkin kita ada proses bagaimana elektabilitasnya, bagaimana penerimaan masyarakat, respon positif, respon negatif, intinya yang untuk memastikan sehingga pasangan Pak Anies nanti itu adalah yang bisa memenangkan piwkada DKI. Oke, baik. Kita, ya kalau misalkan dari Bung Daniel mengatakan, apa ya, realistis. Realistisnya akan seperti apa nanti kita, nanti dibahas di selanjutnya. Nah, kalau Bung Reh melihat bagaimana peluang antara PDIP dan PKS ini berkoalisi, oke kalau dari elitnya mungkin akan legowo mencair, tapi basis masa mereka yang memang bertolak belakang kan, kalau dilihat. Iya, itu yang saya sebut tadi, kan Pilpres itu semacam eksperimen, sejauh apa tingkat soliditas dan apa namanya, pemilih ke terhadap partai politik. Saya kira PDIP dengan perolehan suara seperti sekarang secara nasional, itu menunjukkan parti ID mereka cukup tinggi. Artinya sekalipun digoncang zanaz ini, termasuk di dalamnya adalah keluarnya Pak Jokowi dari PDI Perjuangan gitu, tapi perolehan suara mereka memang turun tapi tetap tinggi kan. Nah, itu yang saya mau katakan soliditas pemilih mereka di Jakarta itu yang sekarang ini. Oleh karena itu, kemanapun nanti pilihan PDI Perjuangan, besar dugaan saya ya ini akan tetap ikut, mau ke koalisi Dian siapapun gitu. Sebab di atas, katakanlah misalnya sentimen mereka terhadap PKS, ada sentimen yang lebih tinggi sekarang tuh, itu jangan bersama dengan Jokowi gitu. Jadi itu apa, sentimen PKS itu bisa melampaui sentimen terhadap Pak Jokowi gitu ya. Nah itu satu. Nah PKS, pada kenyataannya naik suaranya. Artinya, apa artinya? Mereka juga sudah melampaui tingkat, kalaupun ada faktor anis di dalamnya, ya anis itu yang didapatkan oleh PKS itu, kenekan itu gitu. Artinya apa? Itu yang saya sebut tadi, PKS dengan PDIP adalah dua partai yang paling solid pemilihnya di Jakarta. Oleh karena itu, kalau mereka berkoalisi, mereka nggak perlu lihat figurnya, pemilih mereka sendiri, karena pemilih mereka sendiri yang akan mendukung si figur, siapapun ketua partainya. Dan menurut saya, karena kalau dilihat dari ujian itu, tidak ada kesulitan bagi pemilih di Jakarta, bagi PKS dengan PDI untuk bersatu, karena mereka mempunyai, katakanlah misalnya sekarang, persoalan yang lebih besar dari sekedar hubungan mereka, yaitu adalah Pak Jokowi gitu. Nah dalam konteks itulah saya melihat, kalau mereka maju, atau kalau anis mengabaikan kehadiran PKS dalam koalisinya, sangat potensial PKS dengan PDI yang maju sendiri. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, mungkinkah kemudian PKS dan PDIP membentuk poros baru di luar dari Anies Baswedan, ataukah memang nanti masuk ke dalam satu perahu dengan mengusung Anies Baswedan, cowok gue siapa peluangnya? Kalau KS nggak masuk, kalau KS nggak masuk di Jakarta, potensi mereka bergabung besar. Kalau KS nggak masuk? Kalau Anies mengambil wakil bukan dari PKS. Kenapa mesti KS yang kemudian diperintah? Itu yang saya sebut tadi, dua partai ini dipersatukan oleh kehadiran Jokowi di Jakarta. Nah tapi kalau KS masuk bersama dengan RK, nah itu yang membuat mereka solid. Satu perahu? Satu perahu. Karena mereka menemukan apa yang saya sebut tadi itu, lawan bersama tanda kutip, yaitu kehadiran KS di Jakarta. Nah jadi, kalau lagi-lagi, mungkinkah duanya? Mungkin. Apa yang nggak mungkin? Jokowi dengan Prabowo aja ketemu, malah seling buku gitu. Oke, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik ya? Jaya nggak mungkin itu cuman yang disebut tadi oleh Bung Riza. Bahwa Bung Riza tidak tunduk pada perintah partai. Itu nggak mungkin kalau di Gerinda. Kalau Pak Jokowi sudah membuktikan yang lain. Dia nggak tunduk pada perintah partai dan keluar dari partai. last minute justru ketika disukur. Kalau partner partner di Gerinda selalu patuh dan tahan. Nah itu dia. Dalam kontek ini itu yang nggak mungkin. Sebab di partai yang lain kejadian tuh. Gerinda semuanya patuh dan tahan. Dia dukung juga anaknya gitu ya kan. Dia seterusnya. Oke, yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua, kalau misalkan betul KS ini maju di Jakarta, katakanlah seperti itu. Nah, siapa peluangnya yang kemudian bisa sepadan ini? Anies Baswedan dengan siapa nih, Cawagupnya? Kalau dari PKB kan... Oh, pilihannya banyak sekali. Kalau PKB kan mungkin menyodorkan nama Ida Fauzia. Tapi PKS juga kan punya bergen politik yang punya bandul. Punya bandul sendiri. Banyak sekali. Dari PKS, Mardani Alisera. Peraih suara terbanyak di Jakarta. Dari PDI ada Ibu Risma. Ada Azwar Anas. Ada Ahok. Banyak sekali yang bisa disodorkan. Kalau khususnya PDI menurut saya kita nggak usah bicara soal kader lah. Bejibun yang kader mereka gitu ya. Nah, jadi sangat... Oleh karena itu tidak jadi persoalan bagi mereka untuk menyodorkan kader gitu. Nah, justru pertanyaan saya adalah kalau misalnya PKB nggak mendapatkan Cawagup di Anies itu, mereka masih setia nggak terhadap Anies Baswedan gitu. Sebab ada peristiwa sebelumnya. Mereka mendapatkan cawapres, pindah Bu. Sudah ditikung lagi. Iya, lalu haluan gitu. Tiba-tiba disono misalnya diminta... Jangan sampai kalah lobi lagi nih? Nah, itu bukan soal kalah lobi. Iya, itu dia buat saya. Nah, justru yang saya mau pertanyaan itu Bung Daniel. Nil, kalau kenyataannya di Jakarta tidak mendapatkan posisi Cawagup, kejadian di Pilpres jadi tergulang nggak nih? Oke, Bung Daniel silahkan singkat saja terakhir. Gimana Bung Daniel? Saya belum tahu karena nggak bisa mendahului yang belum kejadian. Tetapi, waktu deklarasi wilayah bahkan calon tunggal. Berarti, posisi calon tunggal adalah suatu keyakinan yang perlu yang disampaikan oleh PKB DKI. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa dinamika politiknya. Karena memang masih beberapa bulan lagi, kemungkinan bisa saja terjadi di last minute begitu ya. Kalau kita melihat, ya nanti bakal ada kejutan lah di bulan Agustus begitu. Nanti kita akan lihat bagaimana kejutannya. Terima kasih, Bung Riza Patria. Terima kasih juga, Bang Daniel Johan telah bergantung sama kami melalui sambungan Zoom. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Semuanya, pemirsa. Selamat idur adha. Oke, selamat idur adha juga.